Pemirsa 22 anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta. Atas kejadian ini, pelaku ditangkap polisi atas aduan keluarga korban yang melihat video perbuatan pelaku kepada korban. Seorang pria berenis L.A. yang berperan sebagai guru les kesenian di Kabupaten Sleman mencabuli sesama jenis dengan korban sebanyak 22 orang. Pelaku yang berusia 29 tahun itu merekam hampir semua aksi pencabulan terhadap korban. Eh, ditangkap di rumahnya di daerah Kabanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Atas kejadian ini, pelaku ditangkap polisi atas aduan keluarga korban yang melihat video perbuatan pelaku kepada korban. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi bejatnya terpengaruh video porno yang sering ditontonnya. Tersangka mengatakan bahwa awalnya hanya ingin bergaul dengan anak-anak dan menjadikan rumahnya sebagai tempat bermain. Namun karena terpengaruh video porno yang sering ditontonnya, tersangka pun nekat melakukan pemerkosaan sesama jenis. Polisi menyebut pelaku merupakan guru tari yang juga menjadi pengajar honorer di sebuah TK. Kapolsek Gamping AKP Sandro Dwi Rahadian mengatakan hampir semua tindakan pencabulan direkam oleh pelaku. Sandro menyampaikan berdasarkan laporan dari korban, ditemukan ada tiga video rekaman. Dari pengembangan polisi ditemukan lebih dari tiga video. Pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni, seni tari di Gamping. Diungkapkan Sandro, pelaku merekam video perbuatan cabul tersebut bukan untuk disebarkan, namun hanya untuk kebutuhan pribadinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana asusila serta undang-undang perlindungan anak. Dari Yogyakarta, Tim Liputan BITV, Maporkar